Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pada video kali ini kita akan bahas mengenai aplikasi Whatsapp Yaitu cara buka status Whatsapp agar tidak ketahuan pemiliknya Mungkin dari teman-teman ada yang kepo dengan status orang lain Dengan story orang lain di Whatsapp Namun teman-teman itu tidak ingin diketahui Bahwa teman-teman itu sudah menonton atau melihat story orang tersebut Jadi teman-teman agar bisa berhasil mengkepohin tanpa diketahui oleh orang itu Silahkan simak video ini hingga selesai Oke pertama-tama silahkan teman-teman buka aplikasi Whatsapp ya Saya pakai Whatsapp original karena penonton itu kebanyakan pakainya Whatsapp original Kemudian kita pilih aja yang pojok kanan atas Kemudian kita pergi ke setelan Di setelan itu ada akun ya Privasi keamanan ganti nomor kita pilih Kemudian kita pilih lagi privasi ya teman-teman Yang perlu diperhatikan disini adalah di bagian laporan dibaca ini Kalau teman-teman itu Ini kan sedang posisi aktif ya Kalau warna hijau itu posisinya aktif Tinggal teman-teman matikan aja Maka otomatis saat teman-teman itu melihat chat Kemudian melihat story Whatsapp orang Itu bakalan tidak diketahui oleh orang tersebut Kita buktikan langsung ya teman-teman Disini nomor saya yang satunya ini bikin story Kayak gini ya Ini yang anak soul Ini adalah nomor saya yang satunya Kita lihat aja story ini Oke kita tonton story Kita kan sudah melihat ya Kita bakalan cek di Whatsapp satunya Apakah nomor saya yang satunya itu terdeteksi atau tidak Tidak ada ya Tidak ada ya teman-teman Baru sajanya tidak ada Oke Jadi kita sudah berhasil Kita sudah berhasil membuka status Whatsapp Agar tidak diketahui pemiliknya Nah Kelemahan dari fitur ini Kita bakalan Tidak tahu juga Siapa orang yang melihat story kita Misal Ini kelemahannya ya teman-teman Kemudian kita kirim aja Ini kan saya Bakalan ambil contoh Saya bikin status ini Oke Kita kirim Sinyal Kenapa ini Oke Ini kan sudah terkirim ya Kemudian kita bakalan Coba lihat storynya disini Oke Sudah dilihat Ketika kita cek Kita bisa juga melihat Siapa orang yang melihat story kita Namun Jika teman-teman tetap pengen pakai tutorial ini Silahkan pakai saja Karena kita bakalan Tidak diketahui oleh orang Kalau sudah melihat story Mungkin itu saja tutorial yang bisa kita bagikan Silahkan like Jika suka Subscribe jika berkenan Dan cantumkan di kolom komentar Jika ada yang ditanyakan Dari kami Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar